Anemiasika News Update Pemirsa, Polri menyatakan telah berhasil mengevakuasi 1.300 warga yang sebelumnya disandra di Timika, Papua. Polri menghimbau agar warga untuk sementara waktu tidak kembali lagi ke kawasan itu. Seluruh warga yang sebelumnya tersandra kini sudah dibawa ke Timika. Ke Polri, Jenderal Polisi Tito Karnavian berpesan agar warga pendatang kembali ke daerah masing-masing. Mereka umumnya bekerja sebagai pendulang liar di tiling milik Freeport. Saat ini kepolisian dan TNI masih melakukan pengamanan di desa-desa yang rawan menjadi sasaran kejahatan. Kepolisian dan TNI juga terus mengejar anggota KKB yang sebelumnya membuat kekacauan. Mereka dinilai masih berpotensi menimbulkan ancaman keamanan di Papua. Pendatang ada yang lokal, pendatang lebih kurang 346 lebih ya. Lokal ada kira-kira seribu yang mereka memang bermukim di sana. Nah yang pendatang ini semua sudah dibawa ke Tembagapura terus Timika. Kita harapkan, saya sudah menyampaikan kepada Pak Menseknek agar Mensos bantu supaya mereka bisa disalurkan kembali mungkin ke daerahnya. Jangan kembali lagi ke daerah yang tempat penyandaraan itu. Karena mereka ini kan sebetulnya pendulang liar. Pendulang liar itu ada tilingnya Freeport, mereka mendulang di sana ada persatu gram mungkin per hari. Nah oleh karena itu nggak boleh balik-balik sini. Ini momentum untuk membersihkan pendulang liar juga di situ. Karena dimbulkan masalah banyak. Dimbulkan masalah sosial, masalah prostitusi, masalah HIV di situ. Ini kita minta kembalikan. Nah masyarakat... Ini update berikutnya kan hadir satu jam mendatang.